Oh mantap jiwa Apa gunanya kita main dari awam? Mirasa Koni Jiwa Sekarang ini bersama kakak beradik saya Oke, jadi kita pernah battle apa aja nih? Kita pernah battle... Inggris Sekarang kita battle matematika Dia doangnya seneng dia Jesus suka matematika Dia kayak gini pinter kan sebenernya Sering kita ajarin terus Langsung cepet ngertinya Dia pernah aku ajarin sesuatu Terus kayak, oh gitu doang bang Kirain aku aja Gimana ya? Terus sampe susah ya gitu Kalau mas-mas kumis disini Meskipun sekarang tuh bisnis-bisnis gitu ya guys Bisnis apa CEO ITB Apa? Teknik apa? Teknik diri antara Ironautika kan? Yes Matematika jago Mungkin kita bisa Try flashback dulu ya Yang sebelumnya kan waktu Inggris Geser berhasil ngelain Bang Jero Bener gak? Terus waktu Konter umum Konter umum Konter umum berhasil ngelain Geser Jadi sebenernya ini kan battle kalian berdua aja Aku cuma kaya Halo Selalu jadi MC soalnya Kali ini MCnya Di belakang kamera George Jorge Suaranya? Halo Beatboxnya? Aset Ada apa juga? Suaranya apa? Mantap jiwa Oke jadi Gimana nih ada berapa babak? Nanya aku Bukan aku lagi Jadi kali ini MCnya Perkenalkan aku George Jadi kali ini ada 3 babak Yang pertama itu Kita ada 6 soal Jese, Jerong, dan Bang Ian Nanti bakal ditanyain 2 soal masing-masing Masing-masing dapat soal SD dan SMP Oke Baba kedua nanti Jawab bareng-bareng Itu ada 5 soal SMP Dan yang terakhir itu Baba kerebutan Cepet-cepetan Oke Siap Oh ya penontonannya Kali ini Tapi aku sama Bang Ian Eh soal SD dan SMP Bisa lah ya Gak pakai kertas Jadi kita gak pakai kertas Biasanya boleh pakai kertas Karena masih bocil Eh Bocil tapi gede Eh Kenapa sih Jess Oke Sebelumnya kita minum seger-seger dulu Biar fresh ya Kisah aku tegang banget Kenapa ya? Jangan tegang minum teh pucuk Biasanya Bergantung pada MC jadinya Selalu jadi MC Teh pucuk harum guys Ini ternyeknya mas Ini ternyeknya mas Ini ternyeknya sampai Kalian juga ya guys Kalian bisa lagi belajar Lagi Mau pakai otak gitu ya Butuh yang seger-seger bisa juga Teh pucuk harum Oke Semakin Apa sih Jess Oke langsung aja kita mulai Bro Oke Eh Pertama siapa dulu nih? Jessel silahkan Oke Jessel Kompi batu dulu lah Oh iya Yang apa? Yang apa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang terakhir Yang beneran terakhir Jodh nanti yang terakhir kasih soal SM aja Oke Aku pertama ya soal pertama dimulai dari bang Jehian wuhh oke, simak baik-baik soalnya hasil dari 8 per 5 dikurangi 90% ditambah 0,45 dikali 1,5 hah? gila sih ga boleh mik, ga boleh mik nah, tanpa-tanpa-tanpa ngasih dah, ngasih dah, ngasih dah, ngasih dah, ngasih dah, ngasih dah jangan dipanjat dulu, jangan dipanjat dulu, gua lagi hitung udah, 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 tungguin lagi artis ga boleh gitu loh ga boleh, ga boleh oke, karena masih pertama, boleh pake kertas dulu oke karena ini hitung-hitungan ga manusiawi ya guys iya ga pake kertas tapi soal SMP emang begini? biasanya operasi ya? iya ini pasti soal UN No.1 bener ga? soal UN SMP No.1 tuh biasanya nyebelin gitu oke hmm cus gimana bang? seru rasanya ngitung lagi setelah lama ga ngitung-ngitung iya sekarang ngitung-ngitungnya ngitung-ngitung apa nih? karyawan ada berapa? karya kali ini saya masih ngitung ini pinting ga ada ga? iya, pinting đa makanya ini gak seru gak seru ini gak seru ini lah pening di ganda okay, siap aduh salah, aku mau malukan oke 3, 2, 1 sebut jawabannya 1, 375 bener inward mantap terus ada banyak ASMR SMP yaga? soal SD soal SD soal SD kepenting jadi ini soal SD UN SD oke berarti bang Ji yang dapat 1 poin oke soal kedua atau soal pertama untuk Jerome disimak baik-baik Pak Wisdu berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam lama perjalanan dari rumah ke kantor 45 menit jarak rumah Pak Wisnu ke kantor adalah 30 km oke jawabannya adalah bener langsung sekali karena 45 menit adalah 34 jam 34 dikali 40 langsung corek-corek oke 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 berarti Jerome dapat 1 poin waduh sekarang yang terakhir bukan terakhir sih soal SD yang terakhir untuk Jess siap-siap ya Jess waduh siapa Jess belum dibaca soalnya Jess oke soal untuk Jess perbandingan uang Sony dan uang Fahri adalah 5 banding 6 jika jumlah uang mereka adalah 132 ribu maka banyaknya uang Sony adalah kasi 132 ribu jadinya itu jesorez deh Jess ini sudah sudah 173 loh ingat udah gak kecil lagi oke oke udah rapet jawabannya di cek dulu di cek dulu Jess udah yakin belum? cek oke jadi jawabannya berapa Jess? oke Jess dalam hitungan ketiga sebut jawabannya 1,2,3 6 dan jawabannya adalah ya 60 benar caranya tinggal 5X tambah 6X jadi kasih X aja 5X tambah 6X 11X sama dengan kan 132 ribu X nya? 12 ribu terus kan tadi 5X sih Sony jadi 5 kali 200 ribu oke masih easy lah soal SD ya aduh balik ke aku nih oke next oke guys tolong guys guys pencet tombol like biar aku bisa ngerjain oke sekarang kita lanjut ke soal yang kedua untuk Bang Anjay Hian cepet cepet oke untuk Bang Anjay Hian soal keduanya ini soal SMP oke jadi soalnya adalah 3 dikali akar 3 kemudian 3 kali akar 3 nya ini dipangkatkan dengan minus 2 easy banget langsung akal aja langsung bisa langsung bisa diam-diam kalian, diam guys oh ganku ini ini merusak konsentrasi itu oke sip 3 kali akar 3 3 kali akar 3 pangkat minus 2 artinya sama dengan 1 per 3 akar 3 pangkat 2 sama dengan 9 kali 3 1 per 9 kali 3 jadi 1 per 27 oke jawabannya benar mantap mantap jadi Bang Hian untuk babak pertama skor sempurna mantap oke soal kedua untuk bapak Jerome soal SMP apabila hut kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus jatuh di hari Senin hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei pada tahun yang sama adalah SMP nih ya soal SMP diulangi lagi ya soalnya jadi apabila hut kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus oke cepet juga ya cepet juga ya cepet juga ya dan jawabannya adalah benar 1 kan Agustus kan udah 17 ya 17 ya kan terus Juli kan 30 1 Juni kan 30 terus Maggie kan 31 kan Jess tapi kedua kan 29 benar gak iya ya kan terus 29 tambah 31 60 tambah 30 90 tambah 17 107 ya kan iya kan Jess benar kan 17 hari kan benar terus kan setiap satu minggu hari berulang berulang kan setiap tujuh hari jadi 17 bagi tujuh bisa berapa bisa dua tapi karena kita hitungnya mundur jadi Senin minus dua Sabtu gitu oke oke 1 oke hmm tenang Jessel tenang oke soal kedua untuk Jessel kalau kali ini soal SMP diperhatikan baik-baik bentuk sederhana dari 4X tambah 12Y dikurangi 10Z dikurangi 8X ditambah 5Y dikurangi 7Z udah belum jawab oke Jessel dia ngecek dulu ya oh ngecek dulu siap waktu yang masih banyak kan kalau di hujan tuh kayak waktu masih sejam 40 menit udah selesai cek oke Jessel dalam hitungan ketiga sebut jawabannya 1 2 3 2 3 min 4X 1 2 12 jangan dibuat saya monster yang benar dulu adek 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 min 4X plus 17Y min 17 plus bener mantap oke berarti kalian semua dapet score sempurna di babak pertama nice masalah udah gak bisa menang selanjutnya aku salah oke ini babak kedua oke sebelum masuk ke randa berikutnya kita amin untuk dulu ya yes stupid yes ini pun udah tinggal dikit hahaha aku lebih dikit lagi pilih refresh oke 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 sekarang babak kedua kali ini babak kedua kalian bakal jawab bareng-bareng nanti waktunya kira-kira 1 menit lah oke bagus oke jadi soalnya ini soal gambar jadi kalian bisa lihat gambar yang bakal aku tunjukin oke ada zoom out, zoom in nih hahaha perhatikan gambar kita perhatikan gambar hahaha sorry adek yes hahaha karena nanya hahaha kamu kira-kira aja itu kan nanceb nanceb ya nanceb hahaha 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 oke hahaha hahaha beneran 65 beneran 65 ditulis oke jadi dalam hitungan ketiga kalian sebut oke aku ulang ya sebentar pilihannya aku tunjukin lagi kalian sebut pilihannya aja oke kita lihat lagi yuk oke 1,2,3 B B oke waktuu hahaha hahaha ini kan totalnya 180 hmm 3 tahun plus udah tambahkan semua aja yaudah jadi 14x 14x tambah 12 sama dengan 180 kan 14x is equal to x nya nanti dekat ke 12 terus tinggal masuk ke sini 20x2 tambah 4 ah yes 28x2 oh iya ini gitu oke 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 dan jawabannya benar oke jawabannya adalah oke oke next oke sekarang soal kedua kalian coba bareng-bareng ya ntar aku belum ngejadian pembagian terakhir ya berapa lagi oke oke nemu hahaha oke jadi guys dia seini ya iya sebenernya kurikulumnya beda kurikulumnya beda sama nasional ya barusan aku ngecek bukunya dia itu untuk lingkaran baru belajar di chapter 8 akhirnya semester depan bukunya itu Cambridge dia pake kurikulum Cambridge kayak Singapore Singapore gitu jadi soal UN dia kata mamaku susah hahaha tapi tadi dia gak ngerti logikanya sih coba jas jelasin dulu logikanya gimana jas tadi kemudian tadi itu perimeter nah perimeter terus circumference iya circumference nah habis itu itu panggolnya itu dibagi sama 360 bener karena keseluruhan kan jadi 72 eh kita belum menyebut jawaban BDW oh iya udah iya oke pilihannya ya pak pilihannya gak usah ada pilihan pilihannya 4 eh eh pilihannya 4 silahkan liat dulu gak iseng kok cuair gak bisa dikasih pilihan gak bisa oke 1 2 3 C oke jadi jawabannya 12,56 menang bener 202 per 30 di out per lima dari lingkarannya per 5 dari lingkarannya tinggal cari kelilingnya kelilingnya kan 2p r atau p diameter p kali 20 20p bagi 5 4 banyak jangan pakai juga ok jadi untuk yang soal kedua kita hitungnya bener semua ya wess 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 stapp okey Untuk soal yang ketiga, ini agak-agak ribet kayaknya ya Aduh Kayaknya ribet, tapi bisa sih Jadi soalnya adalah Kayaknya aku tau, aku bibis dulu, karena aku udah tau Hape-nya, hape-nya Gak, gak, hape-ku bibis Hapenya dibayangin Aman Kamu selesai ngitung, dia Kira-kira masih butuh waktu Dari awal dibacanya udah selesai ya bang Oke, pilihannya bisa kalian lihat lagi Pilihannya Oke, oke Oke, udah liat? Aman? Oke, aman Dalam hitungan ketiga, sebut ya pilihannya ya Siap Oke, satu, dua, tiga D 4 per 3, 6 Aku jawab berapa weh? D, D, D Bener ya, aku harus sama-sama 4 per 3, 6 atau 1 per 9, sama aja Jadi kemungkinannya 3, 6, 6, 3, 4, 5, 4 Lanjut, 6, 5, 5, 4, 5 Kenapa keseluruhan totalnya tiga, 6? Delasin dulu Kenapa keseluruhan total? Karena dari 2 kan, 6 Hmm Karena ada 2, 6 x 6 Udah Kalau 3, 6 x 6 x 6 Itu Kalau koin kan 2 Misalnya.. 1 koin ya seks, 2 Kalau 2 koin.. 4 3 koin? Dua x Dua x Dua Dapat Nice Sepuluh koin Sepuluh koin Sepuluh koin Sepuluh koin Sepuluh dua puluh empat Oh maksudnya dua paket Iya Oke Soal pertama untuk jese Bang Ian dan Jero Oke Sepuluh Tiga Dua Satu Oke Kalian boleh Aduh ini jagoannya Jero Ini Iya Kita tau langsung Jero Senen Oke Dan jawabannya adalah Ya benar Senen Oke Yes Oh iya 70 hari Itu kan Bagi tujuh kan Empat hari lalunya Oke Kali ini kan berarti Senen Senen Iya Jadi untuk soal pertama Poinnya didapatkan oleh Jero Seyyy Iya Iya Oke Oke Sekarang Soal Dimulai dari sekarang 15 14 13 13 12 3 2 1 Buka mata Tidak Tidak Jero Hah Kok enggak Iya 18 Dan jawabannya adalah Benar 18 Orang 210 Bagi 35 Tinggal 42 Alah Bodoh 210 x 35 Kan 66 Ya Tidak 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 Sekarang abangnya coba jelasin ya Abang udah sering aja Tidak Tidak 42 kan 42 number of people Terus Dikali 50 kan 50 Ini adalah Hari kerjanya Bener gak Artinya The amount of work Yang dilakukan sama Orp coba terangasnya Tengah bahasa Inggris The amount of work Yes The amount of work Yang dilakukan sama 42 people Selama 50 hari itu adalah Something ini 210 Ini unit of amount of work 2100 2100 2100 Ini adalah unit of work Ngerti gak? 42 orang Ngerjain sesuatu selama 50 hari itu Menghasilkan 2100 work Ngerti gak? Nah sekarang 2100 work yang sama itu Bisa di solve only on 35 days Nanti kan more people pasti kan yang ngerjain Nah jadi 2100 Bagi 35 itu 60 60 60 people 60 people Artinya the differences is 18 Sih Dengan berlacin dia aku dapet saya Setengah point Oke Setengah point Setengah point Setengah point Aku ngincang berlacin dia saja Abis ini lo gitu Sebenernya karena CEO aja guys Karena CEO aja Karena CEO aja Parah Oke Satu Dua Tiga 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 Kurang besar tulisannya Oh Oh Hanya Dua Sudah Kurangsungin Eh oke Nanti pas dideng muka mata semua Oke 8 9 10 Bok Ajeron boleh buka mata Oke Sabar dulu dong Dan jawabannya benar Dapet yang satu point Aduh Tinggal dikali ya sih itu, 1 per 3 x 3 per 5 2 per 3 itu kan 3 pangkat 5 Jangan dari situ dong, dari pangkatnya dulu dong Iya kan 3 pangkat 5, bener gak? Enggak, dari pangkatnya dulu 3 kawadernya kan 9, 3 pangkat 3 adalah 27an 3 pangkat 4 adalah hafal 81 Nah 3 pangkat 5 adalah 243 Jadi 3 pangkat 5 dipangkat 1 per 3 kan? Oh iya 3 pangkat 5 per 3 kan? Kali kan? Memang kan? Terus dikali lagi 3 over 5 Dikali lagi, kali itu kan? 1 dan 2 Oke, dimulai dari jese, 3 2 1 1 2 3 4 5 Oke Boleh buka mata juga Mudah ya Oke 1 2 3 3 4 5 Oke Jareng boleh buka mata 120 Gimana? Apakah akan Gak 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 jadi guys 128an weh Kan ABCD nya gak ada 120 nih Wah Wow Jareng pur dulu Jareng Pur dulu pur dulu Oke Gak aku jawab Biar aku on jese aja sekarang Siap Gak sih jese bener2 Gak gater sih Gak gater sih Gak gater2 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 offenders Gak gater2 Ini El foreign Grand 5 hahaha apa gunanya kita main dari awam hahaha oke yuk sama seperti biasa tutup mata dulu lagi hian dan jerom biasa dimulai dari sekarang gila udah bukunin biasa buku biasa inggris gaik scabridge eh dihitung tuang aku buka mata kapan buka gimana bos kapan ya aku oke boleh buka mata yang mana ini sejujurnya softnya aku harus ngitung hahaha hahaha gini ya eh sama dengan 3 2 per 5 atau 2 3 per 5 yes bener dong harus pake ini terus terana eh 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 coba dipikir pake ini pake berapa per berapa gitu 3 dikurangin 2 per 5 3 itu kan 15 per 5 kurangi 2 per 5 jadi tujuan per 5 dan 3 lu per 5 ah yes ah yes gitu berarti yang dapet poinnya bang jehia hahaha oke aku ga bangga ya aku ya hahaha aku ga bangga ya oke ini kayaknya perlu ada soal bonus deh waduh ada 1 juta poin ga ya oh engga udah 1 juta poin soal terakhir 3 juta poin soal bonus hahaha emang ini ga ada aturannya yuk yuk oke soal terakhir ya 3 juta poin soal terakhir ya kayak tadi tolong kepada bapak jerome dan bapak pijian oke yuk 1 2 3 4 5 oke bapak jerome boleh kok ga tanya 7 8 8 9 sampai 15 ya bapak jerome sepuluh di sepuluh di sepuluh di hehehe ditutupin siap x1 dan x2 nya sebutin nih aja sampai kelari oke 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 jadi yang dicari x1 dan x2 ini x1 dan x2 ya abc oh abc ah udah lah kalo itu kira abc abc aku udah dissatisfied sama 1 juta poin yang abc ya min b plus minus yang ini iya apa tuh rumusnya liat ga b plus minus itu risk plus minus aku ikhlas 1 juta poin aja aku syukur 1 juta itu udah lebih banyak dari 100 ribu min 4 ac oh iya per 2 a udah berapa tuh itu ah setidak kira itu udah malu kalo sama naisi 1 juta poin 2 juta poin saya persembahkan adik saya plus minus 64 64 kan apalah arti poin kalo persaudaraan itu hancur gitu jadi saya puas buat semua intizen yang ngebela saya dari awal game ini maaf banget aku gak bisa gak bisa lu lompat ya aku lompat ya aku lompat aku lompat aku lompat aku lompat aku cuman coba aja juara2 maaf banget tapi jadi jawabannya min 8 terus plus minus akar 4 bagi bener ya betul sekali oh 5 juta seorang enggak dong lebih besar enggak dong 3 juta enggak ada bedanya juga sih enggak ada bangga-bangga ini apa 1 juta we kita sekarang sebutkan total poin terakhir ya jadi untuk Bapak Jero ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 poin terus Bang Ian 1 2 3 4 5 setengah 6 setengah dan Jesser 1 2 3 4 5 6 7 poin 1 juta saya mana? 1 juta 6,5 poin 3 juta 3 juta 7 ya cuma 7 8 intinya kita semua menang ya guys kita semua menang tapi anda yang harusnya paling lebar hahaha hahaha bisa ya baca terus ya oke jadi buat kasih bisa menonton terima kasih banyak terima kasih jorge beatbox nya sekali lagi laser dulu wow oke jadi sekarang video kali ini jamatnya mantap UJIWA! Ini yang menang, guys, oke? Hahaha.